Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizka Wandari, kalian bisa manggil saya nanti Bu Rizka Sebelumnya saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah bisa masuk ke jurusan kimianalis ataupun analisis pengujian laboratorium Selamat datang di jurusan kita, di jurusan ini Semoga nanti kalian betah dan kalian bisa menggapai prestasi bersama kami di jurusan ini Nanti disini saya akan mengajar dua mata pelajaran produktif Untuk kelas 10 ada analisis kimia dasar atau biasanya disingkat AKD dan TDPLK ataupun teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia Itu adalah dua mapel yang akan saya ajarkan dan ini adalah mapel produktif Nanti untuk kelas 10 AK, saya akan mengajar dua mapel AKD dan TDPLK Tapi untuk kelas 10 APL, saya hanya akan mengajar TDPLK atau satu materi produktif saja Di sini saya akan memunculkan wajah saya untuk video ini saja Karena saya kira kan kalau nggak kenal, ya nggak enak kan, nggak nyaman belajarnya Oke, jadi sekian perkenalan dari saya Tadi sudah jelas nama saya siapa, lalu saya mengajar apa Jadi nanti ke depannya kalian nggak boleh salah memanggil sama saya Ataupun nanti salah saya mengajar mata pelajaran apa Sekian perkenalan dari saya Nanti setelah perkenalan ini, saya akan lanjutkan untuk perkenalan materi Jadi selama satu tahun ke depan akan saya jelaskan materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari Selama belajar AKD maupun TDPLK Sekian, bye Oke, sekarang kita lanjut ke perkenalan materi-materi Untuk materi produktif di kimia analis khususnya untuk yang C2 Oke, di tujuan kurikulum itu kita harapkan bahwa kalian mempunyai sikap spiritual yang bagus Punya sikap sosial yang baik, pengetahuan yang baik dan mempunyai keterampilan yang baik juga Nanti di kompetensi 3 tentang pengetahuan itu diharapkan kalian bisa menelami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual Jadi pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang kalian dapatkan Jadi kalian bisa paham betul tentang materi apa yang kalian pelajari Sehingga nantinya akan bermanfaat di sekolah, di dunia kerja maupun di tempat yang lain Nah, untuk keterampilan itu diharapkan kalian bisa menalar, mengolah, menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif Jadi kan di SMK itu nanti presentasi rasionya adalah 70% praktikum dan 30% pengetahuan atau teori Jadi diharapkan kalian setelah belajar praktikum itu kalian bisa menalar, bisa menganalisis data-data yang ada Dan kalian bisa komunikatif maupun solutif Oke, saya lanjutkan saja Nah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu analisis kimia dasar Ini yang akan pertama saya jelaskan Nah, nanti di analisis kimia dasar itu ada 22 bab yang harus kalian pelajari 3.1 sampai 3.22 itu yang harus kalian pelajari Cukup banyak kan, dalam 1 tahun kalian harus belajar 22 bab itu sangat-sangat banyak Nanti di KD 3.1 itu kalian belajar tentang prosedur penyiapan laboratorium untuk analisa rutin Jadi sebelum kalian melakukan analisa rutin, kan kalian harus menyiapkan dulu tuh laboratoriumnya Entah secara kebersihan, alat, bahan, dan lain-lain Nah, itu yang akan kita pelajari di KD 3.1 Sedangkan untuk KD 3.2 itu kita menerapkan prinsip K3LH mengikuti SOP Jadi K3LH adalah kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup yang mengikuti standar operasional prosedur Jadi kalian harus tahu prinsip keselamatan kerja itu apa sih khususnya di lab Itu yang akan kalian pelajari di KD 3.2 Lalu di KD 3.3 Setelah kalian menerapkan prinsipnya Jadi prinsipnya K3LH apa saja Di KD 3.3 itu kalian menerapkannya dalam kegiatan laboratorium Kalian menerapkan dalam kegiatan laboratorium Maaf ya, cuaretanya selek Jadi seumpama nih Kalian sebelum masuk laboratorium Itu apa saja yang perlu dipakai Jas lab, sarung tangan, masker, kacamata, dan lain-lain Itu yang akan dibelajari di KD 3.3 Lalu di KD 3.4 itu akan belajar tentang prinsip penanganan bahan berdasarkan tanda bahaya Di KD 3.4 kalian belajar Di lab kimia itu banyak bahan-bahan yang berbahaya Dan setiap bahan itu punya tanda bahayanya sendiri-sendiri Nah seumpama nih ada bahan yang mudah terbakar Namun ketika praktikumnya itu membutuhkan api Nah itu apa yang harus kalian lakukan? Nah itu nanti belajarnya di KD 3.4 disini belajarnya Lalu nanti di KD 3.5 itu adalah menganalisis MSDS bahan kimia Saya bilang tadi bahwa bahan kimia itu sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan yang khusus Jadi seumpama nih Kalau kalian itu punya biodata Jadi nanti makanan favorit apa, minuman favorit apa, doinya siapa Itu biodatanya kalian Tapi kalau di MSDS Nah MSDS ini kepanjangannya apa? MSDS itu kepanjangannya adalah material safety data sheet Jadi di MSDS itu ada biodatanya bahan kimia Seumpama bahan A itu sifatnya mudah terbakar dan lain-lain Penangannya itu harus pakai apa Lalu nanti kalau seumpama terkena mata itu dia harus diapakan Terkena tangan itu harus diapakan Itu belajarnya di bab 3.5 Lalu di bab 3.6 Itu kita belajar tentang menerapkan prinsip penggunaan material dan bahan kimia sesuai SOP Jadi perlu kalian pahami bahwa bahan kimia adalah bahan yang cukup mahal Jadi alat dan bahan di kimia adalah alat dan bahan yang mahal Sehingga kita harus punya prinsip-prinsip penggunaan bahan kimia sesuai SOP Jadi seumpama untuk praktikum A itu menggunakan bahan berapa gram Atau sekian miligram Itu nanti kita pelajari di prinsip penggunaan material dan bahan kimia sesuai SOP Lalu di gede 3.7 Kita akan belajar tentang prinsip penataan alat-alat laboratorium Jadi saya bilang tadi bahwa alat laboratorium kimia adalah alat yang cukup mahal Sehingga dia perlu penataan yang khusus Jadi seumpama alat gelas A itu diletakkan di mana Alat non-gelas B itu diletakkan di mana Alat instrumen itu diletakkan di mana Nah nanti kita belajarnya di gede 3.7 Nah untuk kd 3.8 Itu kita prinsip perawatan alat-alat di laboratorium kimia Jadi alat-alat yang sudah ditata dengan rapi Itu pun juga harus dirawat dengan baik Entah itu nanti biar tidak berkarat Ataupun dia tidak pecah dan lain-lain Itu kita pelajari di 3.8 Untuk kd 3.9 adalah prosedur administrasi bahan dan alat laboratorial Jadi kalau nanti seumpama kalian keadaan sudah membaik Dan kalian ke sekolah untuk taktikum Itu ada prosedur administrasinya Jadi sebelum kalian mengambil alat-alat maupun mengambil bahan Itu kalian harus melakukan administrasi dengan menulis bon alat Nah bon alatnya atau bon bahannya itu apa saja Kita pelajari di kd 3.9 Nah untuk kd 3.10 Ini akan kita pelajari di tdplk Jadi tidak usah kita pelajari di akde Jadi untuk kd 3.10 Terus kd 3.11 Kd 3.12 Kd 3.13 Lalu Maaf Bentar ya Nah untuk kd 3.14 ini akan kita pelajari Kd 3.14 dan kd 3.15 ini akan kita pelajari Jadi total yang kita pelajari adalah Kd 3.1 sampai kd 3.9 ditambah kd 3.14 plus kd 3.15 Karena apa? Karena kd 3.16 ini sampai 22 tadi Itu akan kita pelajari di teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia Untuk yang kelas 10 kimia analis Nanti silakan dicatat Bebabnya apa saja di buku kalian Karena meskipun pembelajaran daring kita masih tetap butuh buku Dan nanti rencana saya Pembelajaran saya itu Materi akan saya sampaikan Lewat youtube Ataupun PPT dan lain-lain Itu akan saya sampaikan Tapi untuk penugasan itu akan saya Letakkan di google classroom Jadi saya akan pakai dua aplikasi Pakai google classroom maupun youtube Itu yang akan saya gunakan untuk pembelajaran Oke Sekarang kita lanjut ke teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia Nah Kd 3.1 ini adalah tadi yang di kd 3.10 di akd Jadi kita pelajarinya di tdplk Saya akan jelaskan secara singkat Jadi nanti di kd 3.1 untuk tdplk Itu akan kita belajar pemilihan alat Berdasarkan ketelitian pengukuran yang dipersyaratkan Jadi nanti kalian disini belajar Seumpama untuk menimbang Menimbang batu itu menggunakan alat nimbang apa Untuk menimbang serbuk itu menggunakan alat nimbang apa Atau alat pengukuran apa Itu akan kita pelajari di kd 3.1 Nah untuk di kd 3.2 kita belajar tentang penggunaan Peralatan dasar laboratorium alat gelas dan non-gelas Jadi pada umumnya nanti alat-alat laboratorium dibagi menjadi dua Ada alat-alat gelas maupun alat non-gelas Di kd 3.2 kalian akan belajar Alat gelas itu apa saja Alat non-gelas itu apa saja Fungsinya apa Ketelitiannya bagaimana Itu akan kita pelajari di kd 3.2 Lalu untuk di kd 3.3 Itu kalian belajar tentang Menerapkan penimbangan dengan raja analitis Mungkin di SMP kalian belajar bahwa Ada penimbangan menggunakan raja langan Itu yang kalian pelajari di SMP Tapi untuk di SMP khususnya di jurusan Gemi analis maupun APL Itu kita menerapkan penimbangan Dengan raja analitis Untuk 3.4 adalah menerapkan persiapan sampel Jadi sampel seumpama nih Kalian ingin mendeteksi vitamin C pada jeruk nipis Seumpama kadarnya berapa vitamin C nya Nah itu enggak seolah-olah kalian langsung Jeruk nipis langsung di analisis Kadar vitamin C nya bagaimana Tapi harus dipersiapkan sampelnya Entah nanti diperas dulu Dipisahkan dengan bulirnya Dan lain-lain Ditambahkan senyawa apa Itu kita belajar di persiapan sampel Untuk kd 3.5 Kita menerapkan percobaan kimia Berdasarkan konsep dasar ilmu kimia Jadi di kd 3.5 Kita akan belajar tentang ilmu-ilmu kimia Dan kita melakukan percobaan kimia Percobaan kimia secara umum Itu yang akan kita pelajari di kd 3.5 Untuk kd 3.6 adalah Menerapkan pembuatan larutan Setiap kalian praktikum Nanti di jurusan kimia analis maupun APL Pasti kalian membutuhkan larutan Nah, nanti cara membuatnya bagaimana Seumpama membuat larutan dari serbu Membuat larutan dari larutan Itu caranya bagaimana Itu nanti kita pelajari di kd 3.6 Nah, untuk di kd 3.7 adalah Menerapkan titrimetri Jadi, titrimetri itu merupakan Salah satu analisis Atau salah satu analisa kimia Yang nantinya akan berhubungan dengan titrasi Yang berhubungan dengan volume Itu yang akan kita pelajari di kd 3.7 Nah, setelah nanti menerapkan titrimetri Di kd 3.8 kita mengevaluasi data hasil Seumpama nanti kalian di kd 3.7 Sudah praktikum titrimetri Nanti di kd 3.8 Kalian mengevaluasi kira-kira Datanya kalian sudah benar apa belum Ketika kalian titrasi Itu kan kita evaluasi Nah, untuk 3.9 Kita menerapkan analisis grafimetri Jadi, grafimetri ini adalah suatu analisa Yang nantinya akan berhubungan dengan endapan Itu yang akan kita pelajari di kd 3.9 Sedangkan kd 3.10 Setelah diterapkan Tadi kalian praktikum Lalu nanti di evaluasi Data hasil analisa grafimetrinya Kira-kira seharusnya endapan yang kalian dapatkan Itu seumpama berapa gram Ternyata kalian cuma dapat berapa gram Nah, nanti kita evaluasi di kd 3.10 Itu yang akan kita pelajari Sudah Saya kira untuk pertemuan pertama Itu cukup penjelasan tentang KI-KD saja Jadi, nanti kalian bisa persiapkan Apa-apa saja yang dipelajari Seumpama nanti bab 1 kalian belajar ini Lalu saya memberikan materi Jadi, pembelajarannya terjadi dua arah Kalian belajar, saya juga memberikan materi Sekian penjelasan dari saya Mohon maaf jika cukup panjang Nanti tolong dicatat di buku kalian Yang penting-penting saja Untuk pertemuan berikutnya Kita akan langsung masuk ke dalam materinya Bab 1 Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih